Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Diy merazia narkoba di Pemkap Bantul. BNN PDI gencar melakukan razia di lingkungan PNS karena dari data yang ada, 74 persen pengguna dan pengedar narkoba merupakan pekerja, termasuk PNS. Selasa siang, BNN Provinsi Diy menggelar tes urin terhadap seluruh pegawai negeri sipil, pemerintah Kabupaten Bantul. Tak hanya para PNS, Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, hingga unsur pengamanan dari TNI Polri juga mengikuti tes yang digelar di rumah dinas Bupati Bantul. Hasil sementara semua PNS negatif dari penyalahgunaan narkoba. Luruh pejabat ini kita pastikan dibas narkoba dan kami yakin dan berharap seluruh pejabat di Bantul ini dibas. BNN PDI gencar melakukan razia narkoba di kalangan PNS karena datal menunjukkan 74 persen penyalahgunaan narkoba dilakukan kalangan pekerja, termasuk PNS. Kontribusi terbesar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di pekerjaan, termasuk PNS-nya, pekerjaan. Ternyata apa ini alasannya? Secara finansial sudah punya duit untuk beli narkoba, yang kedua tekanan pekerjaannya, yang ketiga adalah sengaja untuk doping, yang keempat sejak sekolah sudah menggunakan. Ternyata 74 persen itu pekerja itu. Yang paling banyak adalah lulusan SMA dan mahasiswa. Sehingga yang harus kita sasar sepanjang tahun adalah SMA, mahasiswa, dan para pekerja. Baik itu instasi pemerintah maupun swasta. Sebagai kota pelajar sekaligus kota wisata, Yogyakarta menjadi salah satu target utama dan pasar bagi para pengedar narkoba. Yogyakarta saat ini menduduki peringkat kelima jumlah pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. 74 persen pengguna diantaranya merupakan pekerja, tak terkecuali PNS. Selamat Nes Tioro melaporkan untuk NET.